Liga 2 dan 3 resmi diberhentikan, serta Liga 1 tanpa degradasi dan promosi Hangga Hamzah kecewa dengan janji Ketua Umum PSSI Erick Thohir Nama Liga 1 dan 2 2023 resmi diubah, serta catat tanggal KK musim baru Liga 1 dan 2 musim depan Zanando masih optimis, skuad Persib Bandung masih berpeluang rengkugelar juara musim ini Ungkapan kekecewaan Daisuke Sato tentang satu hal ini dari Persib Bandung Jadwal Persib kontra Persib ke diri, belum ada kejelasan di mana laga tersebut akan digelar Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah mengatakan untuk merubah kondisi di PSSI Dan sepak bola Indonesia perlu nyali besar Namun nyatanya, kini mulai ada janji sang menteri BUMN tersebut yang tidak dipenuhi Ya, kabar mengejutkan datang terkait keputusan Persatuan Sepak Bola Indonesia Yang akhirnya memutuskan Liga 2 2022-2023 tidak akan dilanjutkan Bocoran ini datang dari perwakilan manajer klub Liga 2 Bekasi CTFC Hamka Hamza Yang turut hadir dalam sarasehan PSSI yang diikuti perwakilan klub Liga 1 hingga Liga 2 PSSI menggelar sarasehan sepak bola nasional di Surabaya, Jawa Timur Pada Sabtu 4 Maret 2023 ini membahas banyak hal Salah satunya terkait nasib lanjutan Liga 2 2022 Acara ini digelar sebagai tindak lanjut dari sisi Dan misi ketua mempersesi periode 2023-2027, Eric Thohir Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menerima saran dan diskusi dari klub Liga 1 hingga Liga 2 Demi meningkatkan prestasi sepak bola tanah air Namun kabar mengejutkan justru datang dan nasib Liga 2 dipastikan tidak akan dilanjutkan Hamka Hamza dengan jelas membeberkan bahwa perjuangan beberapa klub Liga 2 yang sebelumnya mengharapkan kompetisi lanjut berakhir sia-sia Seperti diketahui sebelumnya, ada hampir 18 klub yang setuju Liga 2 dilanjutkan Meski menunggu ke pengurusan baru Tetapi setelah adanya diskusi akhirnya PSSI memutuskan Liga 2 tidak akan dilanjutkan Tetapi kompetisi akan dimulai dengan musim baru dan akan ada operator baru Terkait operator baru sendiri sebelumnya sudah ramai diperbincangkan karena harapannya Liga 2 bisa dipegang oleh operator yang berbeda dengan Liga 1 Hal ini dilakukan dengan harapan tidak akan ada masalah lagi nantinya untuk bergulirnya kompetisi Dengan keputusan tersebut, Hamka mengatakan bahwa perjuangan beberapa tim sebelumnya sudah berakhir Menurutnya tidak ada yang perlu disesali karena sejarah telah mencatat Dengan situasi ini, Hamka Hamza mengatakan klub-klub sudah harus memfokuskan diri mempersiapkan tim untuk memulai kompetisi baru Selain itu, Hamka juga menyentil pengurus baru nantinya agar bisa menata kompetisi dengan baik Sebab Liga 2 juga tempat untuk para pemain muda mengembangkan kualitasnya Untuk itu, ia meminta agar operator kompetisi Liga 2 nanti bisa menata dengan bagus Agar tim nasional pun bisa berprestasi Dengan begitu dipastikan hasil ini mempengaruhi Liga 1 2022-2023 Yang bakal berlangsung tanpa adanya degradasi Sebab kompetisi Liga 2 sudah dipastikan tidak bergulir musim ini Sehingga tidak ada tim yang promosi Selain itu, PSSI juga akan mengubah nama Liga 1 dan Liga 2 pada musim depan Pengumuman perubahan nama kompetisi pada musim depan tersebut dipaparkan Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria Kedua kompetisi sepak bola tersebut baik Liga Indonesia maupun Liga Nusantara Kata dia, akan memperbutkan Piala Presiden Republik Indonesia Ratu Tisha mengatakan saat ini PSSI sedang menyusun detail kompetisi tersebut Dengan regulasi dan format Pihaknya juga mengajak para klub untuk berdialog Tisha menyebut Liga 1 atau Liga Indonesia diperkirakan mulai Juli 2023 Dan berakhir pada bulan April 2024 Sedangkan Liga 2 atau Liga Nusantara Akan dilaksanakan pada bulan November 2023 Dan berakhir pada bulan Juni 2024 Jadi musim depan Namanya akan menjadi Liga 1 akan jadi Liga Indonesia Liga 2-nya akan jadi Liga Nusantara Kedua-duanya memperbutkan Piala Presiden Jadi itu akan ada detail lagi yang akan kami buat Detail dengan regulasi dan format Yang akan ditentukan oleh tim kerjanya Seperti apa isi Liga Indonesia Seperti apa Liga Nusantara Dengan isi pendetilan tersebut Itu yang akan kami gaungkan Jelas Ratu Tisha Bekiri Persib Bandung Zalnando Menilai peluang timnya untuk meraih gelar juara Pada kompetisi Liga 1 2022 Masih terbuka Lantaran kompetisi belum berakhir Sejauh ini hingga memasuki Pekan ke-27 kompetisi Liga 1 2022 Posisi pemuncak klasemen sementara Masih ditempati oleh PSM Makassar Dengan koleksi 59 poin Sedangkan Persib Bandung berada di posisi kedua Dengan 52 poin Serta Persija di tempat ketiga Dengan angka 51 poin Melihat klasemen sementara Liga 1 2022 Menurut Zalnando Peluang squad Maung Bandung Untuk menjadi juara masih terbuka Pasalnya Persib masih memiliki sisa pertandingan Di putaran kedua Liga 1 Selain itu Zalnando juga merasa optimis Rekan-rekannya di Persib Bandung akan berusaha Menampilkan permainan terbaiknya Di sisa pertandingan putaran kedua Kompetisi Liga 1 2022 Saat ini Zalnando tidak dapat berjuang langsung di lapangan Pasalnya Dia sedang menjalankan program pemulihan jodera Usai operasi patah tulang Di bagian kaki kirinya Meski tidak dapat berjuang di lapangan Namun pemain asal kota Cimahi ini Tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya Dan mendoakan agar Persib Bandung Bisa meraih hasil maksimal Di sisa pertandingan putaran kedua Kompetisi Liga 1 2022 Zalnando menuturkan Kondisi tim Persib saat ini cukup bagus Meskipun pada pertandingan sebelumnya Di pekan ke-27 Kompetisi Liga 1 2022 Squad Maung Bandung Gagal meraih poin Usai ditaklukkan Barito Putra Menurutnya Mental bertanding tim kebanggaan Boboto tetap tinggi Sehingga dia optimistis Persib Bandung Bisa tetap bersaing Untuk menjadi juara di kompetisi Liga 1 2022 Peluang mah selalu ada Yang penting kita tetap percaya sama Allah Bagaimanapun sudah usaha Saya kalau gak di lapangan bantu doa Mendukung apapun keadaannya Mau menang mau kalah Sekarang dengan hasil seperti ini Mental mereka tetap terjaga Peluang juara selalu terbuka Apapun bisa terjadi di akhir musim Jangan pesimi Jelas Zalnando Skor Persib Bandung sudah mulai berlatih Usai ditekuk Barito Putra Dengan skor akhir 1-2 Dikatakan Desuke Sato Kondisi mental pemain masih terpukul Karena tidak bisa membawa pulang Angka dari kandang lawan Mau Bandung dipaksa bertukuk lutut Setelah sebelumnya sempat unggul Menurutnya Wajar jika pemain merasakan kekecewaan Usai menelan kekalahan Lantaran tim punya ekspektasi tinggi Untuk bisa memetik kemenangan Dan semua seakan berjalan lancar di awal Namun hasil akhir tidak memihak Kepada tim Persib Bandung Karena pada babak kedua Barito Putra bisa mengubah keadaan Tetapi Sato juga sadar betul Bahwa penting bagi tim Untuk bisa bangkit Dan kembali ke jalur kemenangan Untuk itu Fokus Sudah dialihkan untuk laga berikutnya Meski laga melawan Prestige Jakarta Yang seharusnya digelar Akhir pekan ini Harus ditunda Setelah pertandingan kemarin Kami merasa kecewa Tapi saya percaya Tak masalah kami merasa kecewa Karena kami punya ekspektasi tinggi Terhadap tim sendiri Kami tahu kami di laga kemarin Sebenarnya merupakan tim yang lebih baik Kami kini mengalihkan pikiran kami Untuk menatap laga berikutnya Pertandingan yang lainnya Akan kami hadapi Sehingga kami harus kuat secara mental Dan juga fisik Jadi kami fokus untuk laga berikutnya Dan kami bersiap untuk itu Jelas Dice 2 K1 Jadwal Persib Bandung Pada pekan ke-29 Liga 1 2022 Yakni menjamuti macan putih Persib Kediri Laga tersebut Rencananya akan berlangsung Pada Rabu 8 Maret 2023 Mendana Meski demikian Hingga video ini dibuat Belum ada kepastian Stadion mana yang akan digunakan Jika menelisik pertandingan Home Persib Bandung Sebelum-sebelumnya Stadion Pakansari Selalu menjadi pilihan Persib pernah menggunakan Stadion Glora Bandung Lautan Api 1 kali Ketika menghadapi PSS Leman Ada pun pada laman resmi PT Liga Indonesia Baru Pertandingan tertulis digelar Di Stadion Pakansari Meski demikian Kabak OPS Polres Bogor Kompol Ikadek Femil Mengaku belum mendapatkan informasi Terkait kabar Stadion Pakansari Akan kembali digunakan oleh Persib Bandung Ia pun mengaku belum bisa memberikan Keterangan apapun terkait hal-hal pengamanan Seperti diizinkannya atau tidak Bagi penonton yang ingin menyaksikan Secara langsung laga tersebut Hal senada disampaikan oleh pihak Manajemen Persib Bandung Saat dikonfirmasi Hingga Jumat malam kemarin Manajemen Persib belum mendapatkan kepastian Mengenai venue pertandingan Persib Kontra Persib ke diri tersebut Manajemen Persib baru bisa mengumumkan Kepastian terkait situasi persiapan pertandingan Pada hari Senin 6 Maret 2023 Sub indo by broth3rmax